Pemirsa pencalonan perseorangan pada Pilkada Banyumas 2024 harus memenuhi syarat dukungan Rp89.000 lebih pemilih. Hingga saat ini pencalonan perseorangan masih sepi pendaftar. Tahapan pencalonan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini sedang bergulir. Di Kabupaten Banyumas hingga sekarang belum ada calon perseorangan yang mendaftar. Pasalnya pencalonan perseorangan di Pilbub Banyumas 2024 harus mendapatkan dukungan Rp89.000 lebih pemilih dan tersebar di 14 dari 27 kecamatan. Meskipun belum ada yang mendaftar, KPUD Banyumas tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pendaftaran pencalonan perseorangan dalam Pilbub dan Pilwabub Banyumas dimulai 5 Mei 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Banyumas, Siddiq Fatoni, mengatakan mulai tanggal 5 hingga 7 pengumuman pendaftaran disampaikan melalui media masa dan untuk penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Tahapan untuk calon perseorangan di Kabupaten Banyumas, kalau untuk sampai dansa sekarang memang belum ada calon perseorangan yang kemudian mungkin bertanya ke KPU Kabupaten Banyumas atau mungkin datang ke kantor KPU Kabupaten Banyumas itu belum ada. Namun karena ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas, maka KPU Kabupaten Banyumas tetap melakukan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas yang mungkin berkenan ataupun ingin ikut konsentrasi untuk menyusahkan penyelenggaraan pemilu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banyumas. Itu kita melakukan pengumuman besok di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 pengumuman. Kita juga akan sampaikan melalui media secara bentuk-bentuk 3 hari untuk menurut. Dan nanti untuk penyerahan dukungan bisa diselesaikan mulai tanggal 8 sampai tanggal 12. Dan nanti selanjutnya ada verifikasi, administrasi, verifikasi wakwa dan selanjutnya. Dalam verifikasi administrasi, Sidik Fatoni menyebut syarat dukungan calon persorangan minimal 89 ribu lebih jiwa yang dibuktikan dengan KTP dan pemilihannya tersebar minimal 50 persen di 14 kecamatan. Selain itu ada surat pernyataan sehingga selain KTP, tapi surat pernyataan itu pun harus dilampirkan dan harus di-upload melalui aplikasi silok KPU. Arin Ugroho, Banyumas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!